Selamat siang, Pemirsa. Inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jembatan Cisomang yang berada di Jalan Tol Purbalenyi, Jawa Barat mengalami pergeseran fondasi hingga menimbulkan keretakan. Akibatnya jalan tersebut hanya bisa dilalui kendaraan golongan 1, sementara truk besar dilarang melintas selama 3 bulan ke depan. Dalam Jumat Pers yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat siang, Dirjen Bina Marga Ari Esmurwanto menjelaskan bahwa kondisi jembatan yang berada di km 100 plus 700 tol Purbalenyi, Jawa Barat saat ini masih bisa dilintasi. Kondisi jembatan tersebut saat ini mengalami retak dan pergeseran fondasi pada pilar kedua sekitar 53 cm. Menurut Ari, jembatan yang menghubungkan Jakarta-Bandung tersebut kini dalam pengawasan penuh. Kementerian Pekerjaan Umum pun menghimbau kepada warga Jakarta yang akan memasuki Bandung melalui jalur tersebut agar mencari alternatif lain, begitu pun sebaliknya. Kedua, keselamatan pengguna jalan itu yang utama. Jadi kita sekarang menangani pergerakan tanah di fondasi tersebut, kemudian pergerakan yang ada masih dalam batas yang bisa kita tanggulangi di sana. Untuk itu, mohon maaf, kendaraan berat sama sekali dilarang lewat di sana. Yang namun demikian, tadi disampaikan karena di sini adalah musim budik dan lain-lain, kendaraan kolongan 1 masih diizinkan untuk lewat di sana. Yang berikutnya adalah bahwa jembatan ini.